Intro Satgas lawan COVID-19 DPR RI melakukan sidak ke kantor Becukai Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada selasa pagi. Sidak tersebut guna memastikan arus lalu lintas masuknya obat dan alat kesehatan COVID-19 bagi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama anggota Satgas lawan COVID-19 lainnya yakni Charles Mekiansyah, Melkiades Lakalena, Habibur Rahman, dan Wihadi melihat langsung proses pelayanan yang ada di kantor Becukai Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Usai melakukan peninjauan, Dasko mengapresiasi kemudahan peraturan yang diberlakukan guna memasukkan kebutuhan penanganan COVID-19. DPR berharap kemudahan tersebut dapat terus berlangsung dan dieksekusi ke daerah-daerah demi mencukupi ketersediaan barang. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan yang memberi kemudahan arus impor kebutuhan penanganan COVID-19, diantaranya pembebasan bea masuk atau cukai. Pada hari ini kami dari Satgas lawan COVID-19 DPR melakukan peninjauan kebiadan cukai di Pelabuhan Tanjung Priuk, langsung ditemani oleh Pak Dirjen, Pak Askolani, dan Pak Teguh, Kepala Pelabuhan Utama Tanjung Priuk, beserta jajaran. Yang pertama kami sudah melihat persiapan-persiapan yang dilakukan di kantor untuk melakukan integrasi dan sinkronisasi mengenai barang-barang yang masuk. Sehingga kami apresiasi kepada pihak bea cukai yang telah membuka kemudahan-kemudahan peraturan untuk memasukkan barang kebutuhan untuk COVID-19, seperti alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan tabung gas, di mana aturan yang dibuat itu mempermudah semua pihak yang ingin turut serta berpartisipasi melawan COVID-19, sehingga barang-barang yang diperuntukkan untuk COVID-19 bisa masuk dengan mudah dan dalam tempo cepat bisa langsung dieksekusi ke sasaran dan ke daerah impor masing-masing. Nah sehingga kami harapkan bahwa hal ini terus berlangsung kepada bea cukai yang ada di garis depan, kami berikan apresiasi juga kepada para petugas yang tidak kena lelah, bahkan kami lihat loketnya buka selama 24 jam setiap hari, nonstop, kami harapkan pelayanan agar terus bertambah baik, demikian. Dirjen Becukai Askolani menjelaskan, selama pandemi COVID-19, Becukai memprioritaskan proses pelayanan bagi arus impor kebutuhan penanganan COVID-19, mulai dari oksigen hingga obat COVID-19. Askolani menyebut, pengajuan dilakukan secara online dan dapat dipantau secara real time. Di sini utamanya tabung dan obat-obatan, dan tadi kami sampaikan juga ke Bapak Wakil Ketua, satu lagi yang juga cukup masif adalah vaksin, tapi vaksin itu disuta, disuta dia penanganan khusus biasanya lewat pesawat. Dan tentunya alhamdulillah kami koordinasi dengan pementerian dan melaporkan kepada pimpinan pementeri untuk terus mendukung dan memfasilitasi dan proaktif membimbing, importi. Kadang-kadang dokumennya nggak lengkap, mekanismenya nggak tahu. Jadi kami siap 24 jam untuk mengkomunikasikan dan tentunya tadi alhamdulillah mendapat support dari Pak Wakil Ketua dan tim Capgas dari DITER. Contohnya adalah, kalau ini kondisi normal, kita nggak tahu proses pelayanan itu. Bahwa kemudian ini masuk list, list yang kemudian sama dengan pemasukan barang lain, buah buahan, peralatan, mobil, dan lain-lain. Sehingga dalam list itu, maka kemungkinan ini tidak diutamakan untuk penyelesaiannya, sebab dia dalam list. Tetapi kami sekarang proaktif. Pertama kami dapat info bahwa itu alkes, langsung kita tarik. Yang dulunya mungkin urutan 20, bisa langsung kami taruh di urutan pertama untuk diselesaikan. Itu mungkin yang langkah kami proaktif, yang kami lakukan di semua pelabuhan dan bandara untuk semua alat kesehatan, obat-obatan, dan satu lagi vaksin.